Oke, kita balik lagi. Sekarang kita udah di kampus. Oke, ini kehidupan kampus. Kampusnya beda dari yang tadi didaftarin karena ternyata nggak keseh dan korab. Simsnya hilang, ini simsnya bikin baru. Jadi kalau misalnya seandainya ada yang beda, ya dimaklumi saja. Jadi tuh kehidupan kampus kayak gini nih. Dia tinggal di asrama. Tadinya kan kita mau pergi ke asrama, ke kampus yang ikonnya udang apa ya? Kalau nggak salah, lobster. Kita itu nggak jadi ke Foxbury Institute, tapi kita masuk ke University of Rochester. Ya, kita masuk ke situ. Karena di saat kita bikin sims baru dan nggak pakai yang kemarin ditanya-tanyain itu, skill kita nggak banyak. Ini tadi aku mainin dulu, makanya dia ada skill. Jadi kita nggak bisa daftar psikologi di kampus sebelah. Karena skill kita nggak cukup. Jadi psikologinya itu adanya di kampus ini. Nah kalau misalnya udah masuk kayak gini, kita tinggal pilih aja mau tidur di mana. Ada satu kamar, itu biasanya ada dua. Kita pilih yang mana ya. Kita mau di tempat tidur yang di sini aja deh. Kalau misalnya kita di asrama, itu kamu harus pilih kasurnya, terus klik yang assign bed untuk dia, untuk sirenia. Jadi nanti yang lain itu, tuh dia udah ada tuh dan punya. Jadi kita pilih dulu baru yang lain pada milih. Jadi kayak dia segalanya sama cowo dong. Nah kalau di asrama yang ini, kalau dia bentuknya tower kayak apartemen kayak gini, dia tuh nggak ada dapur. Jadi nanti makanannya tuh akan dianterin ke sini. Oke, dia taruh makanannya di sini. Jadi nanti kita tinggal ambil loh. Terus komputer cuma ada satu. Kalau misalnya kita mau punya laptop pribadi, kita beli. Nah kita tidur dulu, besok nanti akan dicari tahu. Dia lagi ngapain ya? Oh dia lagi yang bekerjain PR. Oh iya bener. Jadi di saat kita masuk universitas, itu akan selalu ada tugas. Nih kan aku kan ambil empat mata kuliah. Empat mata kuliah ini tuh harus kita selesain tugasnya. Yang pertama. Nih homework belum dikerjain. Terus ini juga ada submit paper. Jadi setiap satu semester itu kita harus disuruh ngumpulin paper. Kita bikin paper terus kita kumpulin sebelum semesternya berakhir. Terus kalau untuk PR itu akan selalu ada terus-terusan. Setiap kita habis kelas akan selalu ada PR. Terus untuk, nah ini tugas sih. Kayak tag ngambil final exam, ngambil ujian. Jadi kalau misalnya setiap kita kampus itu kita akan selalu ujian. Nggak tahu, nggak paham. Terus kalau nggak salah kita juga disuruh bikin presentasi deh. Nih give a presentation. Kita juga harus bikin presentasi. Nanti akan aku ajarin satu-satu. Aku akan kasih tahu. Tips and trick-nya untuk jadi mahasiswa pinter. Nah, di sini kalau misalnya kita mau jadwal dia kuliah. Bisa dari sini aja. Nah, di sini kelihatan nih. Hari Jumat. Hari Jumat itu dia ada mata kuliah apa aja. Dari jam berapa sampai jam berapa. Biasanya itu satu hari ada dua mata kuliah. Kalau kita ngambil empat mata kuliah di satu semesternya. Biasanya dan kuliahnya itu dia cuma sini sampai Jumat. Kayak biasa cuma lima hari itu. Jadi dia akan ada terus-terusan. Dan setahu aku kita itu kuliah satu semester cuma dua minggu kalau nggak salah. Jadi kita harus selesain papernya sama si presentasinya itu di sebelum di akhir semester. Nah, dan dia itu ulang tahunnya di... Dia udah mau ulang tahun lho dia ilmulan. Jadi kita harus bisa lulus sebelum dia ulang tahun. Kita laper dong. Di duduk dulu deh bareng ke DPR. Karena besok masih libur. Ini kenapa waktunya berjalan lama? Karena orangnya rame yang masih bangun. Kalau misalnya kita di rumah tinggal sendirian tuh. Nah, itu waktunya cepat. Kalau misalnya kita klik yang Ultra Speed 3 ini. Dia akan langsung cepet tak 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 tak. Gitu waktunya. Cuma kalau kayak gini tuh biasanya di saat ada yang masih bangun. Dia cepat tapi ya... Gak secepet itu. Oke, energinya udah penuh. Udah jam 7. Dia ada kerja kalau nggak salah. Dia harus pergi kerja tuh kan. Get to work. Tapi dia belum makan. Udah dia kerja dulu deh. Saya menunggu dia pulang kerja. Oke, dia udah belum kerja. Dia dapet... Berapa nih? 198. Karena lihat kerjanya bagus. Oke. Oh yang Paksimolin itu tuh royalti buku. Dia nulis buku cuy. Nah itu nanti aku akan bikin videonya lagi. Gimana caranya supaya dia menjadi penulis yang berbakat. Oke, kita mandi dulu. Nah kalau di sini itu kamar mandinya kayak gini. Tuh. Bener-bener... Ya dia sama gitu. Kayak penjara. Kalau udah semuanya makan, kita kerja MPR. Hmm. Nah untuk kerja MPR, kita harus pergi ke perpustakaan. Kenapa? Kalau misalnya... Ya kita harus pergi ke perpustakaan. Kalau kalian bertanya kenapa, nanti akan aku jelasin. Kalau di sini tuh dikasih makan si gini, catering. Hmm. Tuh, makanannya berlemak. Kekis. Ayang. Sininya... Dia bisa gendut. Tuh. Terus segini bisa jadi segini yang tertulur lama-lama. Oke, anak pinter. Abis makan dia cuci piring. Harus pinter kayak gini nih. Nah kalau udah kita pergi ke perpustakaan. Wih. Perpustakaan. Nah tadi kan aku kecepat ngomong. Kenapa kita harus belajar di perpustakaan? Karena setiap ada logo kayak gini nih. Study spot. Itu kan ada tulis itu Study Spot. Terus University Student Hangout. Kalau misalnya kita belajar di tempat yang ada tulisan teknya itu Study Spot. Itu kita belajar bisa lebih cepat dan lebih pinter. Jadi gak makan waktu. Jadi buat kalian kalau misalnya udah pernah nyobain The Sims University. Terus waktu kalian ngerja MPRI lama banget. Itu karena kalian gak perpustakaan. Jadi emang anak pinter itu harus ngerja jadi perpustakaan. Mungkin karena di sana ada banyak buku. Kalau misalnya mau cari jawabannya lebih gampang. Jadi ya udah. Kita akan perlu saja buat kerja MPR. Oke. Ayo kita kerja MPR. Kerjain sini aja duduk. Kalau kalian ngerjain MPR di rumah. Atau di asrama. Itu makan waktunya lama banget. Dan bisa aja nilai kalian bisa jadi. Ini kan belum ada GP. GPnya ini untuk sepertama biasanya dia akan jelek. Tapi nanti lama-lama dia akan naik. Tapi kalau kalian ngerjain MPR selalu di asrama. Makan waktu lama. Nanti kayak energi kalian akan habis. Terus yang apa. Sosialnya juga. Ini bagian cepet habis. Karena kita kelama ngerjain MPR. Jadi kita butuh ke perpustakaan. Agar lebih cepat. Jadi emang hemat waktu juga. Kalau misalnya funnya kayak gini kan. Nurun terus kan. Nah di awal main. Biasanya itu kita akan dikasih Free Air Buds. Ini buat dengerin musik. Jadi kita dengerin aja. Kita dengerin lagu klasik. Nah kalau kita dengerin lagu kayak gini. Funnya nanti akan naik dengan sendirinya. Tuh. Jadi kita gak perlu pusing-pusing. Kalau misalnya funnya turun. Kita bisa sambil kerja MPR deh. Biasanya nanti ada teman yang tuh datang tuh kan. Datang terus udah jadi ngobrol. Jadi kadang biasanya susialnya juga bisa naik. Kalau misalnya dia belajar sambil ngobrol. Tapi jadi lama aja. Sudah selesai kita pulang. Karena nanti jam 7 mau kerja. Sudah selesai PRnya. Kita pulang. Kita pulang. Kita pulang. Kita pulang. Promote. Yeay. Naik jabatan. Ya awalnya udah besikar. Terus sekarang udah naik. Jadi ini. Gaji juga naik. Lalu 2 hari kerja. Udah naik Gaji. Gaji. Ya udah. Sekarang tidur dulu. Untuk PR juga udah beres kan. Jadi kalau misalnya kita mau dipromote lagi. Performnya. Kita harus. Karisma skill kita. Level 2. Nah disini tuh baru 1. Jadi nanti kita akan latihan. Gimana cara bisa dapetin karisma. Menjadi level 2. Setelah energinya penuh. Kita udah mulai kelas nih. Jam 11. Jumat jam 12. Jumat jam 12. Masih jam 1. Sampai jam 2. Oke. Kita coba ya kalau misalnya kita bekerjain di rumah. Prosper. Berita. Jangan sampai kalian pilih yang ini. Submit plagiarism. Jangan sampai kalian submit yang plagiat karena itu nilai kalian langsung ancur banget, jadi better kita bikin papernya dulu Sebelum disubmit Naiknya lama Lama belum Kita ke purpose aja lah Time for continuity Winterfest Winterfestival Ini biasanya kalau misalnya kita mau ngikutin holiday yang ini Apa ini namanya Event Event Winterfest ini Biasanya itu nanti akan muncul ini besok di bagian atas ini Kita bisa ikutin supaya bagi yang mau aja sih Jadi nanti kita juga bisa dapat hadiah natal dari Santa Claus Terus juga akan ada grand meal kalau udah punya keluarga gede Terus open present Ini biasanya setelah dapat dari Santa atau enggak dapat dari keluarga Terus ada festive spirit Nah ini juga nanti biasanya Ngobrol sosial sih Sosial dengan keluarga atau dengan teman Terus di koret ini kita bisa beli boxnya Tapi aku tidak mau nih nanti saja Karena kita masih miskin Jadi kita kuliah aja dulu yang benar Sampai jadi gitu Ini dia udah beres kuliah Nah terus kita harus Submit presentasi Karena submit presentasi itu cuma bisa sampai jam 4 kalau enggak salah Jadi dia harus submit presentasinya dulu Biar dapat nilai bagus Oke Nah kalau misalnya udah beres Kita balik ke asrama Tuh asramanya lumayan lah Nah sekarang kita mandi dulu Kalau mandi bermakan Udah enggak busuk Dia tahu mandi cepetan Dia buang air dulu Tuh kan nilainya lumayan tuh Karena dia udah ngerjain PR terus terusan Terus juga dia juga submit paper dan submit presentasi Seenggaknya nilai di awal semesternya itu B plus Therefore M Itu dapet B plus terus story Therefore I'm intro to psychology B plus A history of perception B plus B plus Misinter... Misinterpreting statistik B plus Have a seat Clinical psychology basicnya A Oke udah lumayan lah ya Untuk semester pertama Kita akan Would you like to sign up for another term? Oke It's time to sign up for class Iya ini kita akan ambil lagi sih Nih Kita ambil lagi yang sama Mata kuliahnya Sekolah guru juga Terus Empat kelas juga Biar cepet lulus Karena kita butuh Komplit Lapan Kelas lagi Untuk bisa lulus Berarti Ada tiga term ya Term yang pertama Ini yang kedua Sama nanti sekali lagi Berarti Sekitar tiga mingguan Oke Udah gak mau disini Gak mau disini juga Kita disini aja Yang orangnya Gak gitu banyak Kita cobain disini Walaupun lebih mahal Ya udahlah ya Duitnya udah nambah Itu Tiga puluh tujuh ribu Oke Iya ini scholarshipnya Minus di minus lima ratus Jadi kita bayarnya seribu Semilin Simolin 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 Seribu ya Seribu simolin One thousand Oke Oke Kita disuruh Move up Oke Kita disuruh Ini empat dari dua belas Berarti Kita akan ambil empat lagi tuh Berarti Kurang lapan lagi Berarti dia gak boleh tua dulu nih Masa tua-tua di kampus Nih ada waktu nih Buat pickingnya Packing up So whatever is there Putting personal item Into their inventory Before they move out Oke Waktunya 3 jam 24 menit Jadi Kita harus Kayaknya Dia gak ada yang luarin Barang-barang pribadi Disini Jadi ya udahlah Kita makan 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 dulu Udah dia langsung Movie muat aja deh Ciao Thank you semuanya Udah join di video aku kali ini Semoga kalian suka Jangan lupa like Comment Share Dan subscribe Di video aku Supaya kalian gak ketinggalan Untuk tips and trick The sim 4 selanjutnya Thank you Thank you